Bukan Jisra, bukan Jisra, Solo, Solo bukan Jisra, bukan Jisra, bukan Jisra, bukan Jisra, bukan Jisra. Solo, selamat pagi semuanya. Mana suaranya Solo? Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Kalau saya bilang Ganjar Mahfud Menang, menang, menang Ganjar Mahfud Ganjar Mahfud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mana yang lain belum masuk ini Ayo ajak teman-temannya masuk Ini belum penuh Ayo ajak, ayo yang di luar Masuk, masuk, masuk Ayo kita ramaikan hajatan rakyat Nomor tiga Nah Sedulur-sedulurku di Solo Tanggal berapa Pemilu yang akan datang 14 Februari Berapa? 14 Februari 14 Februari Pilihnya nomor berapa? Pilihnya nomor berapa? Pilihnya nomor berapa? Gak takut? Pilih nomor tiga Tidak gentar? Pilih nomor tiga Kalau diintimidasi tidak boleh nomor tiga Pilihnya nomor berapa? Pilihnya nomor berapa? Coba yang di kanan Yang di sini pilihnya nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Ganjar maput Nah Sekarang saya mau di sebelah sana Ayo yang di sebelah sini Pilihnya nomor tiga Pilihnya nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Sedulur-sedulurku di Solo Jangan pernah takut Jangan pernah gentar Jangan pernah galau Kita menangkan ganjar maput Tanggal 14 Februari Setuju? Solid Solid Di sini Kita tidak bicara ganjar Di sini kita tidak hanya bicara maput Di sini kita bicara masa depan Indonesia ke depan Setuju? Indonesia yang lebih baik Indonesia yang lebih sejahtera Pemimpin yang amanah Pemimpin yang selalu memikirkan rakyatnya Setuju? Solo pilih siapa? Solo pilih siapa? Nah Di sini kita tidak sendirian Banyak teman-teman kita Saudara-saudara kita Keluarga kita Seluruh Indonesia Yang akan pilih ganjar maput Jadi Sekarang ini pun Bukan hanya kita yang akan pilih ganjar maput Kita harus mengucapkan terima kasih Kepada sivitas akademika Rektor-rektor Guru besar Mahasiswa Yang bersama-sama dengan kita Akan menegakkan kebenaran Akan menegakkan kebenaran Bahwa Pesta demokrasi Tanggal 14 Februari yang akan datang Pemilu yang akan datang Adalah pestanya Rakyat untuk rakyat Rakyat Biarkan rakyat memilih sesuai dengan hati nuraninya Biarkan rakyat memilih pemimpin sesuai dengan hatinya Biarkan rakyat memilih ganjar maput Setuju 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 Semuanya yang ada disini Kalau menjelang tanggal 14 Februari yang akan datang Ada yang memberikan bantuan-bantuan diterima atau tidak Diterima atau tidak Gak apa-apa diterima Tapi pilihnya siapa Siapa Hati-hati Datang ke TPS-TPS Jaga suaranya Jangan mau diintimidasi Jangan takut Kalau ada yang melakukan kecurangan Video, foto Dan kirimkan ke seluruh Indonesia Bahwa pemilu ada indikasi kecurangan Siap 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 Nomor berapa Nomor berapa Alhamdulillah Sudah mantep kayaknya Yang ada disolo ini semua pilih nomor tiga Ya kan Solid 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 Tau gak sih saya ini siapa Siapa Mbak Puan Mbak Puan Mbak Puan Siapa Banteng Wedo Banteng Wedo Banteng Wedo Solo Apa 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 Orang Puan Orang Nyoblas Nyoblas Puan Dan nomor Bener Bantu ya Harus menang solo Harus menang Harus menang presiden Nomor teluk Bantu Mbak Puan Solid gak Solid Siap gak Jangan takut Jangan galau Jangan gentar Dan pilih nomor tiga Dateng ke TPS Jaga TPSnya Sampai pemungutan suara selesai Dan jangan ada yang turu Sampai kemudian perhitungan suaranya selesai Jangan takut Kalau ada kemudian yang Mengintimidasi Mengatakan tidak boleh pilih nomor tiga Jangan takut Jangan takut Jangan takut Kita tidak sendirian Kita bersama dengan seluruh rakyat Indonesia Yang punya hati nurani Bahwa menginginkan adanya Indonesia yang lebih baik Indonesia yang lebih sejahtera Pemimpin yang amanah Pemimpin yang akan memimpin bangsa ini Untuk kepentingan bangsa dan negara Bukan pemimpin yang mementingkan keluarganya Kelompoknya atau golongannya Solid Setuju Siap Solid 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 Nah Mau denger mas ganjar gak ngomong Mau denger Mahfud gak ngomong Mau Udah puas denger mbak kuan Udah Mau liat mbak kuan sama bumegah Benar Mau bantu mbak kuan sama bumegah memenangkan nomor tiga Memenangkan nomor tiga Nomor tiga Mau gak saya panggilkan mbak bumegah Mau liat ya Mau liat ya Banteng wedoan Ya Ya Ibu mega Kita minta ibu mega memberikan salam ya Semangat untuk solo pilih nomor tiga Nah 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 Bumega, 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 bumega. Bumega, 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 bumega. Nah kita dengarkan Ibu Mega memberikan semangat untuk Solo supaya tetap semangat tidak gentar maju terus memenangkan nomor tiga Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. As-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang disana masih belum. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jadi Ibu memang sekarang mengajarkan satu salam namanya Salam Pancasila. Kenapa tau? Saya ini dari tadi lihat anak-anak muda. Kalau tidak ada Pancasila, maka negara kesatuan Republik Indonesia itu pasti tidak akan seperti sekarang. Nah, mau tidak mendengarkan Ibu ngomong. Bisa apa tidak? Lima menit saja diam. Tolong diingat ya. Sebetulnya pemilu itu apa tau? Ya iya, itu kan kependekan. Maksudnya untuk apa? Pemilu pemimpin. Apa? Nah, pemilu pertama itu tahun berapa? Nah, tahun berapa? Nah, ketika kita baru merdeka supaya kita menjadi sebuah negara yang disebut negara demokratis. Makanya para pemimpin bangsa kita termasuk proklamator kita itu siapa namanya? Siapa? Bung Karno itu anak-anaknya Sopoyo. Terus Bung Karno itu ganteng ngobrol. Nah, beliau itu tolong diingat. Ingat, hei anak muda. Karena saya makin lihat yang tua-tua ini sekarang sudah mulai berkurang. Anak muda, kalian tidak akan mungkin bisa merdeka. Kalau tidak ada yang namanya Bapak Proklamator. Yang membunyikan bahwa dengan membacakan proklamasi bahwa kita Republik Indonesia ini adalah negara merdeka dan berdaulat. Ingat loh, kamu jangan enak-enaan loh. Karena merasa ibu sudah merdeka, ya sudah merdeka. Untuk itulah, maka pada waktu itu seluruh pemimpin bangsa melakukan supaya adil. Untuk membuat negara kita sejahtera, dilakukanlah pemilihan umum pertama tahun 1955. Ingat, jadi apa artinya? Jangan keseng-sem milih orang. Hanya dikasih bansos. Hanya dikasih beras 10 kilo. Lalu langsung kelengar. Ini ibu-ibu, pertanyaan saya. Lalu itu segitu banyak, tahu enggak? Yang namanya rakyat kita berapa banyaknya? Katanya sekarang itu menuju 270 juta loh. Pertanyaan saya, kalau setiap orang dapet 10 kilo. Eh, ini ibu-ibu. Mikir apa itu hanya menurut saya itu gula-gula. Hanya supaya kalian keseng-sem terus, oh iya, uangiku api banget, iya. Persoalannya, itu harganya berapa? Ayo, harganya berapa? Sekarang kan pada ngeluh, ibu harga beras tambah naik. Loh, kok ada orang yang bisa bagi-bagi seperti itu? Pertanyaan saya, yang juga pernah menjadi Republik, Presiden Republik Indonesia. Uangnya itu beli dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari negara. Loh, kok keseng-sem hanya dikasih gitu? Langsung milihnya. Oh, yang ngasih beras itu nanti kita pilih. Padahal pemilu ini hanyalah proses untuk mencari pemimpin yang benar. Pemimpin yang benar. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Benar nih. Hanya karena ibu datang, ingin dengar suara ibu. Kamu yang muka di coreng-coreng ngarep miris. Siapa? Kalau bohong sama ibu, lalu bagaimana? Sebuah janji. Sebuah janji. Artinya, kamu juga berjanji kepada yang di atas. Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah diberi kesempatan dengan pemilu ini. Untuk memilih pemimpin yang terbaik. Supaya bisa yang namanya Indonesia makin-makin baik rakyatnya dicintai. Tidak kemarin. Tidak kemarin. Waktu di mana ya? Oh oh di mana ya? Waktu kejadian Boyolali. Boyolali. Siapa yang nonton? Siapa yang nonton? Sampai anak itu saya lihat di rumah sakit. Pada bonyok. Pada bonyok mulutnya. Iyalah kayak gitu. Terus mau dipilih orangnya. Ya udah usah. Karena pemimpin seperti Bung Karno itu dari umur 16 tahun seperti kalian ini. Siapa yang umur 16 tahun? Keluar masuk penjara. Dibuang untuk apa? Karena teguh mereka semua pendiri bangsa itu ingin bahwa yang namanya Nusantara itu menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat. Jadi pilih pemimpin yang mengayomi kalian. Bukan mengintimidasi. Bukan lalu membuat kecurangan. Tolong dijaga ya. Nanti Nek nyoblos. Udah belajar nyoblos belum? Bener. Ojo ngapusih lo. Nomornya piro. Bukan lima. Bener tiga. Kalau nanti ibu denger. Oh solo kok kalah ya. Terus piye. Terus piye. Terus piye. Terus piye. Bener. Janji? Nanti ibu datang lagi loh. Kalau menang kita pesta besar. Betul? Merdeka. 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 Gini. Menang. 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 Satu putaran. Nah disana masih ragu-ragu. Satu putaran. Semua angkat tangan. Satu putaran. Sanggup. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Soled. 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 Ganjar mampu. Ganjar mampu. Nomor berapa? Tiga. Nomor berapa? Tiga. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak Puan dan juga Ibu Megawati. Berikut ini kita akan ada penyerahan lukisan. Yang akan diserahkan oleh Bapak FX Rudy. Selaku ketua DPC PDI Perjuangan. Kota Surakarta. Solo. Yo. Boleh kita bertanya-tanya. Sekali lagi mana salah suaranya ya. Baik. Baik terima kasih Ibu Megawati. Terima kasih Mbak Puan. Terima kasih. Matur tuan. Parudit terima kasih. Sekali lagi aku pengen dengar semangatnya. Yo. Solo. Solo. Ganjar Pranawo. Presiden. Terima kasih. Terima kasih.